BPBD Kota Ambon menunggu sisa dana korban keempat tahap 2 dicairkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ambon memastikan seluruh kelengkapan administrasi yang diminta oleh BNPB telah dimasukkan dan tinggal menunggu proses pencairan sisa dana pengungsi korban keempat Ambon tahun 2019 tahap 2 Demikian diungkapkan Sekretaris BPBD Kota Ambon Eva Tuhumuri kepada sejumlah wartawan di Balai Kota Ambon saat ditanya terkait realisasi dana tahap 2 penyelesaian korban gempa di wilayah Kota Ambon yang hingga saat ini belum juga terrealisasi Pihak BPBD Kota Ambon kata Tuhumuri pada akhir tahun 2021 telah memasukkan proposal kembali ke BNPB dan pada 2020 kemarin dan ternyata masih terdapat beberapa kekurangan administrasi yang perlu dikelengkapi Oleh karena itu pihak BPBD Kota Ambon telah melakukan pemenuhan seluruh kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dan telah dimasukkan ke BNPB dan saat ini pihaknya tinggal menunggu proses pencairan anggaran sesuai yang telah diusulkan sebesar 25 miliar rupiah dengan rincian 1 miliar rupiah untuk puluhan rumah yang mengalami kerusakan berat Sementara 24 miliar rupiah sisanya untuk korban yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan sedang maupun ringan Tahap kedua ini prosesnya memang sudah agak cukup panjang ya dari 2021, akhir 2021 kita sudah masukkan proposal kembali ke BNPB 2022 kemarin kita sudah berproses ternyata masih ada beberapa kekurangan dari administrasi yang kita miliki yaitu terkait dengan SK tanggap darurat kepemulihan dan kemarin kami sudah memasukkannya ke BNPB Oleh karena itu nanti kita tinggal menunggu lagi hasil dari BNPB setelah kelengkapan administrasi yang sudah kami siapkan ke BNPB Jadi dari korban gempa tahap kedua mohon berproses untuk menunggu sampai BNPB melakukan proses persetujuan untuk kelancaran pencairannya Lebih lanjut dikatakan Tuhumuri sesuai dengan data yang ada Jomblah korban yang telah terdata sebanyak 2.323 kepala keluarga terdiri dari 2.263 rusak ringan, 39 rusak sedang, dan 21 rusak berat Seperti diketahui 26 September 2019 pukul 8 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur lalu terjadi gempa bumi 6,5 magnitudo di kota Ambon dengan pusat gempa berjarak 42 km timur laut kota Ambon, Maluku dengan kedalaman 10 km Terima kasih telah menonton!